Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahulhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAT-PAI Tahun 2022 di kelas 1 Ada pun materi PAT-PAI kelas 1 SD meliputi Ayo belajar Quran Surah Al-Ikhlas Allah Maha Raja Ayo kita sholat dan perilaku terpuji Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya Terima kasih Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya Soal pertama Nabi Idris AS adalah seorang nabi yang A. Gagak B. Tampan C. Pandai Jawaban yang paling tepat adalah Pandai Soal kedua Nabi Idris AS mengajarkan manusia agar A. Rajin belajar B. Menepati janji C. Putus asa Jawaban yang paling tepat adalah A. Rajin belajar Soal ketiga Soal ketiga Sebelum belajar kita harus A. Makan B. Berdoa C. Berwudu Jawaban yang paling tepat adalah Berdoa Berdoa Soal keempat Perhatikan doa berikut Arti doa Tambahkanlah ilmu kemudian Tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman Soal kelima Perhatikan ayat berikut ini Perhatikan ayat berikut ini Selanjutannya tersebut adalah A. Allahus samad B. Lam yalid wa lam yulad C. Walam yakullahu kufuan ahad Jawaban yang paling tepat adalah A. Allahus samad Soal ketujuh Perhatikan ayat berikut Arti ayat tersebut adalah A. Katakanlah Muhammad Dialah Allah yang Maha Esa B. Allah tempat meminta segala sesuatu C. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan Jawaban yang paling tepat adalah C. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan Soal ke delapan Salah satu pesan Allah kepada manusia yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas adalah tentang A. Pendusta agama B. Allah Ta'ala Maha Esa C. Golongan orang yang tidak akan merugi Jawaban yang paling tepat adalah Allah Ta'ala Maha Esa Soal kesembilan Salah satu nama Allah adalah Al-Malik yang bermakna A. Maha Suci B. Maha Mulia C. Maha Merajai Jawaban yang paling tepat adalah C. Maha Merajai Soal kesepuluh Asyadu an la ilaha illallah Adalah lafal syahadat A. Nabi B. Rasul C. Tawheed Jawaban yang paling tepat adalah Soal ke sebelas Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah urusan A. Malaikat B. Allah C. Nabi dan Rasul Jawaban yang paling tepat adalah Allah Ta'ala Soal ke dua belas Cara menjalankan solat mengikuti contoh dari A. Ustad B. Guru agama Islam C. Nabi Muhammad SAW Jawaban yang paling tepat adalah C. Contoh dari Nabi Muhammad SAW Soal ke tiga belas Solat yang dikerjakan setelah terbenamnya matahari adalah A. Solat zuhur B. Solat maghrib C. Solat asad Jawaban yang paling tepat adalah B. Solat maghrib Soal ke empat belas Dimanapun kita berada ketika bertemu guru kita harus A. Diam saja B. Bersembunyi C. Mengucapkan salam Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengucapkan salam Soal ke lima belas Soal ke lima belas Hormat kepada kedua orang tua merupakan amal yang Titik-titik Allah A. Disukai B. Dibenci C. Dicela Jawaban yang paling tepat adalah Soal ke enam belas Menjawab panggilan orang tua harus dengan suara A. Lantang B. Lembut C. Keras Jawaban yang paling tepat adalah Suara lembut Soal ke tujuh belas Orang yang berbicara baik dan sopan akan A. Dijauhi teman B. Dibenci teman C. Dihormati teman Jawaban yang paling tepat adalah Dihormati teman Soal ke delapan belas Ketika memperoleh kenikmatan Kita dianjurkan mengucapkan A. Subhanallah B. Allahu Akbar C. Alhamdulillah Jawaban yang paling tepat adalah Alhamdulillah Soal ke sembilan belas Jika teman berbuat salah harus kita A. Jauhi B. Maafkan C. Musuhi Jawaban yang paling tepat adalah Maafkan Soal ke dua puluh Jujur artinya tidak berkata A. Bohong B. Sopan C. Baik Jawaban yang paling tepat adalah Tidak berkata bohong Soal berikutnya adalah soal isian singkat Soal ke dua puluh Nabi Idris A. S. adalah orang pertama Yang pandai menulis dengan Jawabannya adalah Pena atau kolam Soal ke dua puluh dua Arti doa Warzogoni fahma Jawabannya adalah Dan berilah aku pemahaman Soal ke dua puluh tiga Makna al-ikhlas adalah Jawabannya adalah Memurnikan keesaan Allah Soal ke dua puluh empat Allah maha merajai seluruh makhluk Karena Allah mempunyai sifat Jawabannya adalah Al-Malik Al-Malik Soal ke dua puluh lima Syahadat artinya Jawabannya adalah Persaksian Soal ke dua puluh enam Perhatikan kalimat berikut Kalimat tersebut merupakan Lafal syahadat Jawabannya adalah Syahadat Syahadat orosun Soal ke dua puluh tujuh Solat wajib yang dilakukan setelah Solat isa adalah Solat Jawabannya adalah Solat subuh Soal ke dua puluh delapan Kita harus berbicara kepada kedua orang tua dengan Jawabannya adalah Santun, hormat, dan lembut Soal ke dua puluh sembilan Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran sebaiknya kita Jawabannya adalah Mendengarkan atau menyimak Soal terakhir Soal ke tiga puluh Anak yang jujur Tidak akan Titik-titik Ketika mengerjakan ulangan Jawabannya yang paling tepat Adalah Tidak mencontek Alhamdulillah Selesai pembahasan kita Di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like, Like, dan Share Jazakumullah Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh